Materi yang akan disampaikan oleh Ibu Jepi pada hari ini adalah menyangkut front office Baik rekan-rekan yang hebat, peserta dari video konferensi ke-6 ini Untuk jalannya kegiatan ini nantinya akan dipandu oleh Pak Syarif Hidayat sebagai moderator Dan mohon nanti jangan lupa mengisi absensi dari pelaksanaan kegiatan pada sore hari ini Dan mohon bagi teman-teman nanti kita tinggal mendengarkan bagaimana Pak Syarif Hidayat untuk mengatur dan memandu jalannya kegiatan ini Baik Pak Syarif, saya persilahkan Pak Syarif Silahkan Pak Syarif Pak Syarif Pak Syarif Bisa dengar Pak Syarif Pak Syarif Silahkan Pak, kita mulai Pak Ibu Jepinya sudah siap Pak Ya, halo Pak Ya, silahkan Pak Syarif Silahkan Pak Syarif, dimulai Pak Bapak sebagai moderator Ya, oke Selamat sore Selamat berbahagia Teman-teman guru yang hebat semuanya Pada sesi ke-6 ini Kita akan tampilkan Narasumber dari SMK Negeri 3 Menado Oleh Ibu Jepi Yang akan memamparkan Sekitar Keahlian Di bidang SMK Di SMK 3 Menado Langsung saja Ibu Untuk Menempatkan waktu Kami persilahkan Ibu memamparkan Materi yang akan dibawakan Silahkan Ibu Jepi Terima kasih Pada moderator dan host Bapak Syarif Terima kasih Untuk kesempatan Di sesi 6 ini Yang kurang lebih Satu jam ke depan Kita akan bincang-bincang Mengenai front office Mungkin Bagi Bapak Ibu semua Mungkin Belum terlalu saya melihat Untuk Jepi Tidak kelihatan Dengar suaranya Kedengeran ke Bu Halo Halo Pak Mus Kedengeran Pak Kedengeran Pak Kedengeran Pak Kedengeran Lanjut aja Pak Kedengeran Ketuk suara Pak Kedengeran Pak Bagus Bagus Pak suaranya Jelas Iya jelas Silahkan dilanjut Jadi pada kesempatan Sore ini Kita akan Menempatkan Front office Front office ini Sebenarnya Lebih kepada Front office yang ada Di Hotel ya Karena kalau Front office Kita bicara Front office itu Sangat luas Di kantor juga Ada front office Akan tetapi Saya memperkecil Lingkupnya Yaitu front office Khususnya yang ada Di hotel Nah disini Front office Sangat memegang Peranan penting Di dalam Terbentuknya kualitas Dari hotel tersebut Tapi bisa lihat Semua ini Untuk Nah disini Front office adalah Satu bagian Atau departemen Di dalam hotel ya Secara operasional Berhubungan langsung Dengan tamu Kemudian bertanggung jawab Juga untuk Pelayanan tamu Sebelum datang Atau reservasi Terlebih dahulu Pada saat kedatangan Dan juga Registrasi Pada saat Dia tiba di hotel Maupun Akan check out Dengan melakukan Pembayaran Atau menyelesaikan Pembayaran Nah kalau Berbicara Front office Secara umum Barangkali Ketika kita Melakukan Kegiatan-kegiatan Di luar Ya Entah itu Di klub Sampai ibu Ya Atau di klub Lainnya Yang berhubungan Dengan Dimana kita Harus Diberikan Tempat tinggal Oleh Penyelenggara Biasanya kita Harus berhubungan Dengan pihak hotel Ya Nah di dalam hotel ini Yang ada Front office Ini ada penjelasan Secara singkat Bagaimana kita Memperluku Mereka Selama mereka Menghina Di sini Yang paling utama Adalah Front office Merupakan Jantung Atau Porosnya Atau Poros Halo Halo silahkan Sehingga Sehingga di sini Bapak ibu Kita seringkali Berinteraksi Dengan Orang-orang Di dalam hotel Atau Karyan-karyan Yang ada Di dalam hotel Khususnya Di Yang ada Di Di reception Ya Nah itu Bagian dari Front office Ya Dimana mereka Berinteraksi Dengan tamu Ya Harus Memperlakukan Tamu Dengan baik Ya Jadi Front office Sebenarnya Intinya Di sini Ketika Terjadi Sesuatu Komplainnya Semuanya Ke Front office Jadi Dia adalah Pusat Yang kemudian Porosnya Hotel itu Kesan awal Juga dari Tamu Pada saat Berada di Front office Sehingga Memang Diperlukan Karyawan Yang benar-benar Siap Dari segi Knowledge-nya Pengetahuan secara umum Kemudian Juga hal-hal Yang terkait dengan Komunikasi Yang harus dimiliki Kemudian Posturnya Kenapa Posturnya Terus tinggi mungkin Ya Karena di Front office Terus tinggi mungkin Ya Karena di Front office Ada Tinggi ya Jangan Sampai Reset Tunisnya Ada Tinggi ya Jangan Sampai Reset Tunisnya Kita lanjutkan Lagi Di sini Ada Fungsi Utama Dari Front office Ya Kemudian Bagian-bagian Yang ada Di front office Di situ ada Bagian Resepsionist Yang Sering berhadapan Dengan kita Kita bisa lihat Di gambar Yang ada Yang ditayangkan Di Monitor Bapak-Ibu Ya Itu adalah Petugas yang berada Di front office Supaya kita mungkin Bersama Oh inilah Perjalanan Front office Yang dibajari oleh Anak-anak SMA Jurusan Perhotelan Jadi mereka Tahun Dengan Komunikasi yang baik Kemudian Komplein Apapun harus Diterima Di front office Ya Perkobit ini Ada Section-section Di bagian bawahnya Ada Reservation Section-section Kemudian ada Reservasi Ya Reservation Section Yang menangani Pada saat Tamu akan Check-in di hotel Dan harus Melakukan Pemusanan Kamar Terlebih dahulu Ya Baik Secara langsung Itu juga Dilakukan oleh Bagian Front office Ini Ya Kemudian Ada juga Bagian Conserve Atau Uniform service Uniform service Ini Menangani Khusus yang Bagian Penanganan Barang Bawaan Tamu Jadi pada saat Bapak Ibu Kita akan Check-in Ke hotel Kita akan Ditambut oleh Yang namanya Bellboy Atau disebut Porter Ya Mereka akan Mengantar Ke Resepsiunis Kemudian Resepsiunis Yang Menyelesaikan Untuk Registrasi Dari Tamu tersebut Jadi intinya Bagian Front office Ini Dia yang harus Berhadapan Langsung Dengan Tamu Sehingga Apapun yang terjadi Mengenai hotel Intinya Ada di Front office Ini Jadi Penyambutannya Harus baik Kepada tamu Kemudian Cara berkomunikasinya Harus juga baik Jangan sampai Tamu Emosi Resepsiunisnya Juga Emosi Nah Seperti itu Ya Bapak Ibu Kemudian Bagian lainnya Selain yang tadi Ada Information Section Ya Dia yang Menangani Informasi Apapun Yang Ditanyakan Oleh tamu Tentang Bagian-bagian Yang ada di hotel Kemudian Informasi Objek Wisata Dan lain sebagainya Itu Information Section ini Yang bertugas Untuk Menyampaikan Informasi Tersebut Kepada tamu Jadi Kadang-kadang Kita tidak Tahu ya Bapak Ibu Persepsiunis Itu Dalam Keadaan Betek Atau Tidak Tetap Saja Tuntutan Sebagai tamu Harus Dilayani Dengan Baik Oleh Seorang Sektion Nah disini Juga Untuk Seorang Petugas Di Phone Office Ini Ada bagian Yang Bagian Dari Sektion Adalah Telepon Operator Jadi juga Penanganannya Yang menangani Hal-hal Berkaitan Dengan Ketika ada Tamu Dari luar Kemudian Hal-hal Yang Secara Terpenderinci Melalui Hubungan Melalui Telepon Dia harus Benar-benar Selektif Untuk Menerima Telepon Tersebut Ada juga Menerima Telepon Telepon Dalam bentuk Mungkin Misalnya Terjadi Ancaman Dan lain Sebagainya Itu Kadangkala Dari Telepon Operator Yang Semuanya Untuk Penerima Nah Di bawah Dari Telepon Operator Di sini Ada Front Office Kasir Dia Yang menangani Secara Operasionalnya Dia Bekerja Sama Di Front Office Akan Tetapi Dia Bertanggung Jawab Di bagian Accounting Karena Di hotel Di situ Ada Beberapa Departemen Yang Yang Saya Jelaskan Di sini Yang Saya Presentasikan Untuk Bapak Ibu Semua Adalah Bagian Front Office Tetapi Ada Departemen Lainnya Juga Di dalam Hotel Kenapa Saya Menjelaskan Front Office Karena Front Office Merupakan Departemen Yang Paling Utama Atau Yang Inti Yang Ada Di Hotel Di sini Kita Bisa Lihat Bersama Jadi Ada Mohon maaf Bapak Ibu Ini Kebetulan Saya Hanya screen Saja Untuk Gambar Gambar Yang Ada Di sini Jadi Ada Beberapa Gambar Yang Saya Ambil Dari Buku Front Office Nah Di sini Peralatan Peralatan Saja Yang Digunakan Nah Yang Ini Khususnya Ini Adalah Jenis-jenis Barang Bawaan Tamu Yang Harus Diketahui Di Bagian Front Office Sehingga Pada Saat Seorang Porter Dia Akan Menangani Barang Bawaan Tamu Baik Tamu Individu Baik Tamu Group Ya Atau Rombongan Dia harus Mengetahui Jumlah Barang Bawaan Tamu Jadi Sebenarnya Apa yang Ada Di Hotel Itu Mereka Akan Secara Terperinci Harus Mereka Catat Semuanya Berikut Di sini Ada Beberapa Formulir Yang Harus Diisi Oleh Seorang Tugas Di Front Office Khususnya Di Bagian Porter Nah Kalau Sekarang Bapak Ibu Kita Sudah Lebih Banyak Abad 21 Ini Sudah Lebih Mengarah Ke Computer Sehingga Penanganan Penanganan Ini Meskipun Secara Manual Harus Harus Ajarkan Ke Anak Di Kita Untuk Mereka Praktikan Dalam Bentuk Manual Akan Tetapi Mereka Juga Menyesuaikan Dengan Yang Ada Di Industri Karena Kalau Di Industri Kebanyakan Sudah Lebih Ke Komputer Rai Ke 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 Terima kasih. Jadi secara umum sebenarnya front office ini berkaitan dengan kita dalam hal ketika kita akan menggunakan fasilitas hotel, kita sebagai tamu, kita tidak usah sungkan-sungkan menanyakan sesuatu, kita membutuhkan informasi Bapak-Ibu. Karena di sini memang di front office ini peserta didik khususnya jurusan pariwisata di bidang perhotelan, mereka memang benar-benar harus mempelajari front office. Mereka harus mengetahui secara detail, Bapak-Ibu bisa lihat ini untuk tampilan struktur kurikulum untuk SMK bidang kealian pariwisata, kompetensi kealiannya perhotelan. Ini ada front office ada di posisi mana, itu kita bisa lihat semua. Ini ya, front office di sini dia masuk pada C3. Jadi dalam kompetensi kealian diberikan pada saat siswa-siswa berada di kelas 11. Jadi jumlah jamnya 5 jamnya di kelas 11, di kelas 12-nya 7-7 jam. Dia lebih tinggi daripada housekeeping dan laundry. Nah khususnya sekarang ini juga sudah ada food and beverage ya. Yang kalau tidak salah beberapa waktu lalu sudah di-share oleh Bapak Jeffrey Paat ya materinya. Nah ini masih satu sebenarnya, karena masih satu kompetensi kealian ya. Untuk food and beverage adalah materi yang baru. Front office ini adalah salah satu yang masuk di C3 yang memang menjadi kompetensi inti selain housekeeping dan laundry. Jadi kita bisa lihat semua. Di sini jumlah jamnya ada yang digunakan untuk sekarang ini dan yang sementara digunakan oleh peserta didik. Pada saat mereka, karena kebetulan mereka masih di kelas 11 ya Bapak Ibu. Perhotelan ini untuk khususnya kompetensi kealian dengan struktur yang sekarang ini dengan kompetensi perhotelan. Sementara kelas 12 mereka masih menggunakan kompetensi kealian akomodasi perhotelan. Jadi di dalam akomodasi perhotelan, front office, dan housekeeping, khususnya untuk C3. Front office, housekeeping, laundry. Tetapi untuk sekarang ini, yang kelas 10 dan 11, menggunakan struktur kurikulum yang seperti yang ditampilkan di layar monitor kita semua. Jadi ini salah satu bidang yang memegang peranan penting di hotel. Kenapa? Karena secara umum saja Bapak Ibu, sebenarnya siswa-siswa perhotelan itu mereka mempelajari banyak hal. Jadi kalau di front office mereka dinilai dalam hal penampilan mereka, komunikasi. Akan tetapi, mereka juga digodok di bagian housekeeping. Jadi setelah mereka juga belajar di front office, bagaimana melayani tamu, cara berbicara, harus senyum, dan lain sebagainya. Kemudian penampilannya harus bagus, wangi, karena berhadapan dengan tamu. Kemudian melayani dengan hati, senyum tidak dipaksa-paksa atau dibuat-buat. Nah itulah posisi yang ada di front office yang tidak semudah yang mungkin kita pikirkan. Kita berpikir mungkin layani saja. Karena kita saja kalau berkunjung di suatu toko atau di tempat-tempat umum, di public area, kalau pelayanan yang kurang memuaskan, ya pasti kita tidak akan care untuk hal seperti itu. Itu yang front office-nya. Sementara, siswa-siswa perhotelan, mereka juga belajar di bagian housekeeping. House housekeeping di situ mereka belajar mengasal, sebenarnya mengasal mental mereka. Bukan hanya kompetensi mereka diajarkan, cara mengatur tempat tidur, kemudian cara menangani kebersihan yang ada di hotel, mereka layaknya cleaning service, dan lain sebagainya. Mereka harus menangani pencucian di laundry. Jadi sebenarnya itu pembelajaran di sini mereka lebih kepada mengasal mental. Sehingga siswa-siswa SMK itu tidak lembek. Jadi mereka punya dasar yang kuat pada saat mereka menyelesaikan SMK, mereka setiap untuk kerja. Apalagi di zaman sekarang ya, Bapak Ibu, saya sering menekankan untuk peserta didik lebih kepada hospitality-nya. Karena tidak semudah itu kita mau memberikan penekanan kepada siswa, terutama dalam hal perhotelan mereka. Kadang-kadang anak itu memang dia mau bekerja untuk hal-hal yang instan. Tetapi tidak mau pada saat mereka disuruh di bagian housekeeping, mereka harus menyelesaikan misalnya kebersihan yang ada di hotel. Tidak usah jauh-jauh lah pada saat mereka kita menyuruh anak-anak membersihkan toilet mungkin di sekolah, kemudian membersihkan ruangan, kelas, dan lain sebagainya. Kadang-kadang anak-anak itu malas, atau tidak mau mengerjakan hal-hal seperti itu. Nah di sini justru anak-anak dibentuk, selain mereka ada pembelajaran khusus untuk housekeeping dan laundry, sebagai mengasah mental anak-anak kita, mereka juga diberikan pembelajaran di front office. Sehingga kloplah, mereka siap untuk bekerja dengan penampilan yang bersih, wangi, komunikasinya yang bagus, tutur katanya yang sopan, berbicara dengan orang lain sopan, dan mereka juga bisa melakukan hal-hal dengan pekerjaan yang lebih berat dari komunikasi tadi. Seperti itu, karena sering saya sampaikan ke anak-anak, kalau untuk jurusan perhotelan, khususnya anak SMK di sini, tidak ada istilahnya tidak dikenal, tidak disayang. Mungkin kadang-kadang kita bertemu orang lain, tidak dikenal, tidak disayang. Tetapi beda dengan perhotelan, atau di bidang pariwisata. Seorang turism, agent of turism itu kan dia, selayaknya dia tidak dikenal pun, tetap disayang. Artinya ketika bertemu dengan tamu-tamu, bertemu dengan orang lain, faktor pembiasaan pada saat mereka ada di sekolah, kita membiasakan supaya anak-anak kita saling menyapa, saling menegur, menghormati orang lebih tua. Mungkin seperti itu kira-kira ya, yang lebih kepada pembelajaran di front office ini, itu sedikit sharing buat kita semua, terangkali dari Bapak-Ibu mungkin lebih mengetahui. Terima kasih. Kedengaran Pak, kedengaran Pak, kedengaran. Oke, baiklah, terima kasih Ibu Jeffy yang sudah memaharkan salah satu kompetensi di SMK Perbetulan, SMK 3 Manado. Dengan materi front office, ya, saya kira front office pertama, itu Microsoft Office ternyata, office itu bagian depan di hotel. Baik, Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Ibu Jeffy selaku narasumber. Kalian persilahkan, siapa yang mau ingin menanyakan, silakan. Ya, halo, Bapak-Ibu sekalian. Mungkin saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di chat, ada yang sudah saya tempel di sana. Ya, kalau belum ada teman-teman ataupun Bapak-Ibu guru yang menempat sore ini memenanyakan tentang presentasi dari Ibu Jeffy tadi. Mungkin Ibu Jeffy mau memberikan yang lebih tambah lagi, silakan Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Sebenarnya di sini juga ada orang pariwisata juga, ya. Kebetulan dipertemukan di Resinang di sini, ada Bapak Mustafa juga, ya. Tidak asing lagi dengan pariwisata. Mungkin ada yang mau di-sharing kan, Pak, silakan. Lanjut aja dulu, lanjut dulu. Mungkin Bapak-Ibu pariwisata juga ini. Bapak kepala sekolah ini. Silakan-silakan yang mau. Dimana teman-teman ini ya? Marilah Bapak-Ibu sekalian jangan cuma menghemat. Mungkin dari berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh kemarin dari Pak Mustafa juga, Pak Jeffy, dari Tahuna. Sekarang Ibu Jeffy dari Menado. Berkaitan dengan keahlian perhotelan. Ini sangat menarik sekali untuk Bapak-Ibu yang mungkin tidak berkecimu di bidang SMK. Ternyata kompetensi selaku di front office itu sangat penting sekali. Jadi harus betul-betul punya keahlian public relation yang bagus. Silakan Ibu Jeffy, lanjut. Ya baik, terima kasih, Pak. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Ini kebetulan, Pak, saya bagi ini banyak siswa-siswa ini yang gabung juga ini. Oh, ya banyak. Ada 29 ini kita, Pak. Sudah, Pak, ya. Kalau misalnya ada yang dikasih tunjukkan. Kalau tidak saya closing, ya, Pak. Jangan dikonsen dulu, Bu. Tambah dulu. Masa sore. Itu ada yang nanya, Pak. Halo. Halo, silakan Ibu. Dengan siapa, ya? Iya. Terima kasih. Ibu Agustina Moa. Iya. Terima kasih. SMK Negeri 3. SMK Negeri 3 Manado, Pak. Oh, ya. Iya. Oke, silakan, Ibu. Iya, makasih atas kesempatan. Saya hanya mau menanyakan, karena biasanya kita kalau perhotelan itu identik dengan bahasa Inggris. Apalagi kalau di front office, misalnya, in this case talking about the conversation, misalnya, berbicara tentang percakapan yang digunakan di antara tamu dengan petugas dalam hal ini. Yang menjadi pertanyaan saya, kadangkala anak-anak atau siswa itu mengenai masalah bahasa, kemampuan berbahasa Inggris, ada yang bisa, ada yang belum. Jadi bagaimana kita punya, apa, kiat-kiat atau tips untuk anak-anak ketika kita masuk di dalam kelas untuk memberikan materi tentang front office bagi anak-anak, supaya istilahnya ada motivasi bagi mereka untuk mempelajari materi tersebut. Karena pada akhirnya, toh, pada waktu kita akan praktek, kita akan menggunakan bahasa Inggris, Pak. Kalau bahasa Indonesia itu barangkali yang belakangan dulu, yang prioriti itu bahasa Inggris. Demikian pertanyaan. Terima kasih. Iya, terima kasih, Ibu. Langsung, Bu Yafi, mungkin langsung disampaikan ada pertanyaan dari tadi. Baik, terima kasih, Pak Syarif. Untuk pertanyaan dari Ibu Agustina. Iya, Ibu Agustina. Selamat sore, Bu. Selamat bertemu lewat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak Syarif. 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 itu lebih banyak tamu-tamu dari China yang datang di daerah kita nah disini berarti bukan hanya dari salah satu bahasa saja nah itu memang menjadi prioritas berikutnya tetapi hal yang paling utama adalah mengaksa kemampuan mereka dalam hal penyusuan untuk hospitality-nya ketika siswa itu sudah memiliki hal-hal dalam hal attitude-nya sudah bisa disesuaikan di bidang perhotelan atau perwisata kita akan mudah untuk mengaksa kemampuan anak di hal lainnya itu pun masih bisa dipelajari tetapi kadang-kadang di hotel seperti kalau kita mengaksa kita ke hotel lainnya kita mengantar anak-anak kadang-kadang tidak 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 mengedepankan bahwa siswa itu harus mengetahui terutama dalam kata ibu tetapi mereka selalu memintakan tolong diberikan yang terbaik terutama itu kira-kira ya terima kasih terima kasih terima kasih jadi kalau misalnya minta maaf saya hanya mau menambahkan sedikit saja untuk siapa tahu ada manfaat atau untuk menambah jawaban yang ada kalau kita biasanya itu kalau biasanya kalau mata pelajaran yang C3 itu kalau di kelas 1 belum ya belum dikasih kita boleh menerapkan sistem billing world sistem untuk anak-anak apalagi kalau kita perhotelan itu identiknya bahasa Inggris sebagai pengajar ketika kita mau memberikan materi bisa kita latih begitu untuk memotivasi anak dengan menggunakan billing world sistem so in this case after saying Inggris we have to say in Indonesia also so about the material what is it ya we teach ya jadi tentang material akan kita ajar setelah kita kasih bahasa Inggris kita kasih bahasa Indonesia nanti kalau anak itu dilatih terus-menerus secara kontinu istilahnya itu pasti mereka akan terbiasa seperti pepatah mengatakan ala bisa karena biasa kira-kira demikian dan ketika mereka akan menerima materi front office kelas 2 ya di kelas 11 itu sudah ada materi front office mereka tidak kaku lagi tidak artinya mereka sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ya kira-kira demikian yang menjadi kontribusi bagi kita sebagai guru atau sebagai pengajar yang ada di jurusan perhotelan dalam hal ini produktif kira-kira demikian makasih ya demikian ibu dari ibu jessy mungkin dari partipan lain ada yang mau ditanyakan silakan kita tinggal 9 menit lagi mungkin ada bapak yang mau ditambah lagi silakan bu silakan mem di mbf silakan masih ada yang mau ditanyakan silakan dengan bapak siapa dari mana saya hasil akbar pak silakan ibu yang terima kasih menyampaikan tentang perhotelan ini saya link dengan para video kemarin bu juga dengan perhotelan sepertinya ini industri yang sangat menyadihkan sekarang biasa perhotelan tadi khusus tentang front officer ibu tadi saya menanya sebenarnya bahasa itu menjadi bagian yang penting menurut ibu sendiri sebagai pendidik untuk khusus di jurusan perhotelan ini kira-kira yang paling utama tadi ibu ini kan front office terkait dengan penampilan standarnya mohon maaf ini pertanyaannya apakah memang harus cantik dan ganteng untuk menjadi seorang front officer itu ibu pertanyaannya ibu iya iya ini dari pas dari para ibu jadi karena front office depan seperti customer service jadi apakah harus ya harus bercahaya kalau hanya persinar silakan mulia baik terima kasih pak ya ya memang kalau di front office ada atribut kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang seorang petugas kantor depan atau front office yang pertama memang dia harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang produk hotel ya jadi good general knowledge of hotel product ya jadi dia harus tahu mengenai produk yang akan dijual karena dia juga bertindak sebagai orang ini kemudian kedua berpenampilannya yang baik berarti karena dia berinteraksi secara langsung jadi dia front of the house ya berada di bagian depan kemudian dapat dipercaya jadi kalau tidak bisa dipercaya ya tentunya tamu tidak akan mau untuk menginap di hotel kemudian mampu berdiplomasi seorang front office lainnya dia memang harus mampu berkomunikasi ke orang lain dan sampai tamunya pendiam front office yang di resepsionisnya juga pendiam jadi tidak akan terjadi komunikasi disitu dia yang harus memiliki inisiatif yang berikut kemudian berinisiatif ketika melihat kebenungan yang terjadi pada saat dia berhadapan dengan tamu kemudian sifat dan kita laku yang baik kemudian memiliki kemampuan dalam hal perayangan jadi dia memang benar-benar harus bisa merayani dengan hati bukan dengan keterpaksaan untuk komunikasi memang adalah salah satu prioritas lainnya selain hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi seperti yang sampaikan oleh Ibu Agustina kalau memang siswa yang masuk di SMK itu sudah memiliki dasar pengetahuan dalam bahasa sudah bagus bahasa Inggrisnya sudah bagus jadi tinggal dipoles sedikit pada saat dia masuk di jurusan hotelan untuk masuk di office sudah lebih mudah tetapi kenapa saya bilang itu bukan jadi hal yang paling utama karena disini memang anak-anak benar-benar harus di coach mental mereka benar-benar episode-nya harus benar-benar baik karena tidak menjual produk disini kan kalau perhotelannya menjual jasa sehingga dari atas rambut sampai ujung kaki itu yang lebih banyak dinilai oleh orang lain itu mungkin yang bisa saya bantu ya terima kasih ibu yang pastinya saya bisa bernafas lega jadi tidak mesti dengan rendahan cantik ibu ya itu yang utama tidak harus cantik juga relatif pak siap terima kasih ibu ibu waktu kita tinggal 3 menit pak mus iya pak syarif iya nampaknya sudah bisa di iya silahkan baiklah babi sekalian sesi ke-6 ini sudah alhamdulillah dihadiri oleh 31 partisipan meskipun belum semua mengisi daftar hadir saya ucapkan terima kasih kepada ibu jefi dari SMK 3 menado yang telah memberikan memparkan materi bagian perhutaran masalah front office dan terima kasih partisipasi dari ibu Agustina Pak Astrul cepat-cepat nanti mungkin mau check-in di hotel mana Pak Aris ini Pak Aris yang mau check-in habis pertemuan ini Pak refresh ke manado Pak siap-siap nanti Jefi bisa refresh baiklah demikian pada sore ini sesi ke-6 mudah-mudahan bisa menempat kita semua menjadi bahan ilmu yang bertambah mudah-mudahan untuk itu saya ucap terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan tetap semangat bapak ibu hebat semuanya dan untuk itu saya kembalikan kepada host Pak Mustafa dipersilakan Pak Mus ya terima kasih Pak Syarif ya terima kasih juga kepada ibu Jefi yang telah menyampaikan presentasinya saya kira sangat menarik demikian pula dipandu oleh moderator yang sangat hebat ini Pak Syarif ya dengan penanya-penanya yang super hebat juga baik Pak rekan-rekan yang hebat yang mengikuti kegiatan sesi ke-6 ini waktu menunjukkan pukul 16.58 saatnya kita mengakhiri dan bersiap-siap untuk melanjutkan pada sesi ke-7 nanti yang akan menjadi host itu Pak Syarif Hidayat ya kemudian moderator Pak Hasrul Akbar dan presenternya Pak Simon Pal materinya itu pemanfaatan mail merge di Microsoft Word gimana saya siap pindahkan ke Pak Syarif ini Pak siap-siap Pak oke ya sebelum saya pindahkan sekali lagi terima kasih kepada semuanya semoga kita diberikan selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan untuk bertemu kembali pada sesi-sesi berikutnya baik Pak Syarif saya serahkan sekarang ke Bapak sebagai host di Sarif di Sarif laptop Pak ya siap sudah 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 pindah ke Bapak nih yaudah Pak Mus ya Pak di fitur ini ada fitur merekam ya di Webback ya apakah bisa dimanfaatkan bisa Pak bisa tapi saya rencana pakai yang ini Pak pakai fastur sama Pak sama saya juga tadi pakai itu Pak di halduo